Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pencinta otomotif Pada video kali ini kita coba jelaskan Alat ukur yang pertama Mister baja atau penggaris besi Dan cara menggunakannya Selain digunakan untuk membuat garis Atau membantu dalam membuat gambar Mister baja ini Di dunia teknik ataupun di otomotif Kita bisa gunakan untuk mengukur nantinya Ya mungkin mengukur jarak Mengukur sebuah ukuran panjang Dan segala macam Nah terutama ini nanti akan kita manfaatkan Untuk mengetahui jarak bebas Atau jarak main dari beberapa bagian Yang terdapat pada sepeda motor Ya penggunaan Mister baja Atau penggaris logam ini ya Mungkin saya yakin sudah bisa semua kita lakukan Karena waktu di sekolah dulu pun Kita sudah biasa mempergunakan penggaris Ya cuman terbuat dari plastik begitu ya Namun kalau kita di dunia perbingkelan Kita membutuhkan yang terbuat dari logam ini Untuk menghindari Mungkin mudah rusak atau patahnya penggaris yang kita punya Nah untuk bagaimana cara mengaplikasikannya Dalam mengukur sesuatu di sepeda motor Kita akan lihat pada peragaan berikut ini Baik sebelum kita gunakan alat ukur ini Untuk di bagian pekerjaan kita Mungkin perlu diulang-ulang sedikit ya Informasi yang sudah kita pernah bahas juga Dulu waktu di sekolah Jadi roll ini ataupun Mister baja ini Tentu bisa digunakan untuk mengukur Sebuah benda ataupun apalah begitu ya Satu yang digunakan ini biasanya sih Sentimeter atau inci Begitu ya dalam metrik inci Tapi yang akan kita fokuskan kali ini itu adalah Bagian yang sentimeter ini Jadi ini angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya Ini menunjukkan jarak 1 cm, 2 cm dan seterusnya Nah jadi kalau kita lihat lagi Di antara 1 dengan 2 ini Kan ada garis kecil-kecil tuh Nah garis-garis kecil ini Kalau kita hitung perbagiannya Juga bisa disebutkan lagi Itu adalah jarak 1 mili, 1 mili dan seterusnya Jadi kalau 1 cm itu artinya adalah 10 mili begitu ya Nah kalau dari 0 ke 2 Berarti ini adalah 20 mili begitu Nah kita bisa ingat-ingat dulu Bagaimana cara membaca Ataupun mengetahui jaraknya ini Nah sekarang kita mau uji Untuk mengukur jarak main Dari handle ram Nah jadi ini handle ram Mau dia tipe cakram Atau tipe yang tromol Kita bisa cek atau periksa Jarak mainnya ini Apakah masih sesuai dengan standar Atau sudah melebih ketentuan Nah ini ukurannya Biasanya sih kalau menurut buku manual service Sekitar 1 sampai 2 cm Nah kalau dalam mili berarti 10 hingga 20 mili Nah cara kita melakukan pengukurannya Kita bisa tepatkan posisi rollnya Dari arah bawah seperti ini Lalu ujung handle ram ini Kita sejajarkan dengan rollnya Ya kurang lebih seperti ini Mungkin teman-teman yang lain Juga ada cara tersendiri Yang kira-kira lebih enak Tapi biasanya saya sendiri Melakukan dengan cara Seperti yang kita lihat ini Nah kita sudah pas kan Seperti itu ya Lalu kita uji Apakah ramnya ini Bagian yang kosongnya Nah ini namanya bagian kosong Jadi kalau dia ditekan Ramnya itu belum berfungsi gitu Jadi ada spillingnya Spilling kosong gitu Nah yang kita akan ukur itu Ya spilling kosong tersebut Posisinya Haruslah sesuai dengan standar Yang kita sebutkan tadi Kalau misalnya Misalnya ya Ini gak bisa di Apa namanya Digerakkan bagian kosongnya Gak ada Begitu dipencet Ramnya langsung ngunci gitu Nah ini tentu gak boleh Karena nanti Ramnya akan terlalu cepat Bekerja Kemungkinan kampas ramnya Jadi lengket Atau Ada hal-hal lain yang akan terjadi Yang tidak kita harapkan Nah jadi dia harus ada Kosongnya sedikit Atau Sesuai dengan standar Yang tadi kita sebutkan Atau sebaliknya Kalau kita tekan ya Jaraknya udah sampai Segini ya Sampai dalam banget Itu baru Terasa remnya berhenti gitu Nah ini juga gak boleh Karena Itu kondisinya remnya Terlalu dalam Nah nantinya Kalau kita jalan Kita pencer rem Nanti rem itu gak bisa Betul-betul terasa pakem gitu Karena memang Jarak mainnya itu Besar sekali Jaraknya dari sini Sampai ke 6 cm Misalnya Jadi itu gak boleh Nah tadi kita udah sebutkan Di awal Jarak main yang diizinkan Untuk di bagian rem itu Ya mungkin 1,5 Sampai 2,5 cm Nah kita bisa lihat disini Jaraknya sudah Terbaca Di angka kurang lebih 2 cm ya Jarak mainnya Nah ini masih standar Berarti kondisinya ini Masih dianggap normal Nah yang berikutnya Untuk di bagian Sebelah kiri ya Mungkin pada tipe motor Yang saya sedang tunjukkan ini adalah Bagian kopling Bagian kopling Nah kita juga bisa ukur Jarak main dari bagian koplingnya Kalau di tipe motor Matic Mungkin ini adalah Bagian rem belakang Begitu ya Nah kita juga bisa periksa Caranya kurang lebih sama Seperti yang tadi Kita tepatkan aja Rollnya dari bawah Seperti ini Lalu disejajarkan Bagian ujung handle Dengan roll kita Lalu dicek Apakah jarak kosongnya Masih sesuai dengan Standar yang diharapkan Nah ini juga Kurang lebih sama sih Biasanya sekitar 1,5 sampai 2,5 cm Jarak kosongnya Nah itu masih dianggap Standar atau normal Kalau memang terlalu dalam Ya mungkin Disini baru dia berasa Koplingnya Ini ternyata Gak sesuai Ini terlalu dalam Nah nanti koplingnya itu Terlalu sedikit menekan Nah tentu kampas kopling Jadi selip atau Kurang nyaman dikendarai Nah kalau jarak mainnya Terlalu sedikit ya Kita buat tegang Begitu Nah mungkin Kalau kita tarik koplingnya Sedikit aja Ini koplingnya udah langsung putus Efeknya kemungkinan Kampas kopling jadi cepat haus Nah ini juga akan menyebabkan Terjadinya selip Atau Tidak maksimal Penyaluran tenaga Di bagian kopling Nah kalau di rem sendiri Ini remnya bisa Seperti agak tertahan Tertahan begitu ya Nah dikhawatirkan Tenaga gak bisa Keluar dengan maksimal Kalau di tipe metik Maka itu Penting kita ketahui Ukuran jarak main Dari kedua handel ini Harus sesuai dengan Standar yang sudah ditentukan Ya selanjutnya Kita juga bisa Menggunakan Mister Baja ini Untuk mengukur Jarak main Atau jarak kosong Di bagian handel rem kaki Yang kita lihat ini Nah jadi ini juga Harus ada ukuran Yang sesuai dengan Standarnya Karena Kalau terlalu ketat Ini remnya bisa Menekan sendiri Dan motornya menjadi Tertahan dalam Berjalan Kalau terlalu dalam Begitu ya Baru ada remnya Ini juga malah Jadi bahaya Karena nanti remnya Gak pakom Kita menginjak Dengan dalam Baru dia bisa Bereaksi remnya Nah ini berbahaya Makanya ada ketentuan Jaraknya itu adalah Sekitar 2 sampai 3 cm Atau 20 mili Hingga 30 mili Nah sekarang Kita cara menggunakannya Gini Kalau rollnya Ternyata gak cukup panjang Ini kebetulan Rollnya hanya 30 cm Gak bisa Saya paskan Dengan ininya Kita bisa aja Ambil bagian Roll ini Seperti ini ya Lalu kita Arahkan Ke bagian ininya Kita bisa lihat Ini angka 10 Saya sejajarkan aja Angka 10 Dengan tinggi Handel ini Lalu ini Saya tekan Handelnya Kita bisa lihat Jaraknya dari 10 itu ke Angka 7,5 Nah berarti Ini sepilingnya Adalah sekitar 2,5 cm Nah ini masih Sesuai dengan Standar yang Ditentukan Kalau memang Dia gak sesuai ya Kita mungkin Periksa Ternyata terlalu Dalam Kita bisa Setel dulu Remnya Ingat yang kita ukurni Adalah jarak Kosongnya Bukan jarak yang Sudah Tertahan Remnya Nah ini beda Kalau kita memang Menekan dengan kuat Ini kondisinya Remnya sudah Tertahan Nah ini gak Gak perlu diukur lagi Yang kita ukur itu adalah Jarak kosong ketika Dia belum Melakukan Pengereman Ini ukurannya Masih sesuai dengan Standar Lalu yang gak kalah Penting juga Untuk kita ukur Itu adalah bagian Rantai ya Jarak main dari Rantainya Apakah masih sesuai Dengan standar Atau tidak Memang sih Di lapangan Seringnya itu Cukup digini kan Sudah Diperkirakan Wah ini masih Standar nih Padahal kita juga bisa Ukur dengan nilai yang tepat Sehingga Jarak main rantai itu Bisa sesuai dengan Standar Dan kendaraannya bisa Beroperasi dengan Maksimal Nah kita coba lihat Disini Jarak mainnya cukup jauh Nah untuk dipastikan lagi ya Kita bisa gunakan Mister Baja ini Untuk mengepaskannya Ataupun melihat Angkanya Setarnya bisa kita buat Seperti yang kami Posisikan Seperti ini Kita tempelkan ke Lengan ayun Atau ini Swing armnya Yang pertama Kita paskan Ujung Mister Baja ini Dan disesuaikan Sama Bagian bawah Dari rantainya Nah lalu Kita coba Tekan rantai ini Ke atas Seperti yang kita lakukan Ya Sampai maksimal gitu ya Nah ini Dimana Bagian bawah rantainya sekarang Jaraknya adalah Dari posisi Tadi disini Sampai ke Yang disini sekarang nih Ada sekitar 4 hingga 5 cm Nah artinya ini memang Terlalu longgar Nah jadi jarak Yang seperti ini Tentu tidak diizinkan ya Karena memang Terlalu berlebihan Jarak mainnya Dikawatirkan Rantainya bunyi Atau mungkin juga bisa lepas Dari gigi yang terpasan disini Nah jadi kita harus Menyesuaikan dengan Ukuran yang ditentukan Yaitu sekitar 25 hingga 35 cm Kalau di tipe Monosok Kalau di tipe Yang beb Sok ganda Itu biasanya 20 hingga 30 mm Atau 2 hingga 3 cm Nah ini kita akan Coba sesuaikan Dengan jarak yang Sesuai dari Buku manualnya Yaitu sekitar 3 hingga 3,5 cm Kita akan coba Setel Oke jadi ini Sudah kita setel ulang Rantainya Tadi sudah kita paskan Nah ini kita bisa Ukur lagi nih Apakah sudah sesuai Dengan standar Atau belum Nah ini tadi Kita sudah sampaikan Jarak main yang Dibenarkan untuk Tipe motor yang ini Adalah sekitar 25 hingga 35 Nah ini sudah kita Coba tes Jaraknya sekarang Adalah sekitar 3 cm ya 3 cm Nah ini masih Masuk dalam kategori Standar Kalau memang Dia mau dibuat Ketat lagi Ya barangkali bisa Namun kalau Tipe nya kita Suka boncengan Saya rasa Jangan dibuat terlalu ketat Karena nanti Rantainya justru Menjadi bunyi-bunyi Atau Tidak nyaman Dikedarai Nah jadi Kalau kita bisa Mengukur dengan Cara seperti ini Teman-teman juga nanti Mau melakukan sendiri Juga bisa Melakukan dengan mudah Karena sudah ada Pedoman Pengukuran yang Sama-sama kita Gunakan seperti ini Sehingga tidak terjadi Kelebihan Kekecangan Ataupun terlalu Kendor dalam Melakukan Penyetelan Oke Satu lagi Terakhir yang kita Mau sampaikan Mister baja ini Juga bisa kita Gunakan atau Mampaikan untuk Mengukur Panjang dari Persok Ataupun spring nya ini ya Kalau motor ini Dikendarai dalam Waktu 1 atau 2 tahun Tentu Sok ini Lama-kelamaan Akan mulai Memendek Pair nya Nah jadi Kita juga bisa ukur Apakah Masih sesuai dengan Ukuran yang ditentukan Atau sudah mengalami Penyusutan Nah jadi kita bisa Mengukur Seperti mengukur Pada umumnya Kita tepatkan aja Bagian ujung ini Dengan Mister baja nya ya Lalu kita lihat Di bagian ujung Apakah Nilainya masih sesuai dengan Standar atau tidak Nah disini kita lihat Nilainya sekitar 27 cm Nah kita bisa lihat Di buku manualnya Apakah ini nilainya Memang 27 Atau jangan-jangan Aslinya adalah 27,5 Atau 28 Nah jadi disitu Kita bisa tahu Kalau Pair ini sudah mengalami Penyusutan Sehingga kita bisa Memutuskan bahwa Pair ini Sudah layak diganti Karena memang Sudah tidak sesuai dengan Standar yang ditentukan Panjang dari Pair nya Nah jadi sudah Kita saksikan tadi Ternyata Penggaris itu juga Sangat bermanfaat Di dunia perbengkelan Terutama untuk Mengetahui ukuran yang Tepat dalam sebuah Penyetelan Nah jadi juga Kalau kita melakukan Penyetelan Tanpa menggunakan Alat ukur Ataupun penggaris Seperti tadi Hasilnya tentu Tidak bisa Tepat dan akurat Sesuai dengan Standar yang diinginkan Nah namun Kalau kita bisa lakukan Dengan cara yang tepat Dan ukurannya juga sesuai Sehingga nanti Siapapun yang Melihat Informasi ini Jadinya bisa membuat Sendiri ukuran yang Sesuai juga Sehingga hasil kerjanya Bisa diharapkan Sesuai dengan Standar dari Prosedurnya Barangkali ini dulu Yang bisa kami sampaikan Simak terus video dari kami Karena setelah ini Masih ada alat ukur lainnya Yang akan kita jelaskan juga Cara penggunaannya Jika dirasa video ini Bermanfaat Silahkan di share Semoga lebih banyak lagi Rekan-rekan kita juga Terbantu Dengan informasi yang kami bagikan Sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh